Intro Salam Pemirsa Selamat menikmati Selamat menikmati Yang sebenarnya ada kemungkinan bahwa ayah pemuda itu melamar si perempuan untuk anaknya Sebut saja namanya Ben dan pengantin wanitanya Esther Setelah ayah Esther setelah acara adat setempat Ben dan ayahnya kemudian pergi untuk berbicara kepada Esther di rumahnya Jika Ben diterima oleh ayah Esther maka Ben akan membuat sebuah kontrak kepada Esther dan menawari secangkir anggur Jika Esther minum bersama dia maka kontrak itu mengikat dan ia akan merampungkan perjanjian untuk membayar kepada ayahnya harga pengantin Jumlah yang lumayan untuk menggantikan semua biaya sang ayah yang telah keluar untuk membesarkan Esther Yang dilakukan berikutnya Ben berbicara kepada Esther Berbicara pelan Berbicara pelan kepada Esther Dia harus menyetujui kamar pengantin Ia itu harus tepat ketika orang bertanya kepada Ben kapan ia akan kawin Jawabnya pasti saya tidak tahu hanya ayah saya yang tahu Jadi disini cerita tentang perkawinan Yahudi Nah pada saat Yesus berada di pesta di Kana di Galilea Ini si David Estin ini memberikan contoh kepada kita supaya mengerti akan arti dari hal tersebut Yaitu dia memberikan contoh seperti seorang pengantin yang contohnya namanya Ben dan Esther Mereka bersepakat untuk menikah Pada saat itu Ben harus datang kepada ayahnya si Esther Dan disana bila mana dia bertemu dengan ayahnya dan ayahnya menyetujuinya Maka mereka akan memberikan tanda jadi yaitu minum anggur bersama-sama Dan pada saat itu Ben berkata kepada si Esther Dia mengatakan bahwa saya akan kembali ke tempat di mana saya berada Dan disitu saya akan menyediakan tempat bagimu Dan saya akan datang kembali untuk mengadakan pesta tersebut Dan membawa kamu ke tempat yang telah saya sediakan Jadi disitu ada sebuah janji dan juga harapan bagi sang mempelai ya Pada saat itu dia sangat bersuka cita oleh karena calon suaminya akan menyiapkan tempat baginya Dan juga dia akan datang kembali Itulah waktu yang akan ditunggu-tunggu oleh sang pengantin Dan pada saat Ben ini kembali dan datang kepada ayahnya Dia mengatakan untuk menyiapkan kamar pengantin bagi wanita tersebut Tetapi dia hanya bisa mengetahui bahwa dia untuk menyediakan tempat itu Tetapi ingat bahwa tanggal dan waktunya dia tidak tahu Oleh karena ayah dari si Ben atau ayah dari mempelai laki-laki ini tidak memberhentukan kapan Setelah semuanya selesai maka dia akan mengutus Ben untuk pergi menjemput Menjemput mempelai perempuannya yaitu si Esther ini Contoh dari pada si David Estine Begitupun dengan kita saat Tuhan datang dalam kehidupan kita Dia berjanji untuk pergi kembali untuk menyediakan tempat bagi kita Dan pada saatnya dia akan datang kembali untuk menjemput kita Dan ingat bahwa Tuhan sendiri atau Yes sendiri tidak mengetahui waktu dan tanggalnya Tetapi dia ingin mempersiapkan sesuatu yang sangat luar biasa Untuk menyambut mempelai itu Dan dia saat ini sedang mempersiapkan tempat bagi kita Dan pada tiba saatnya saat ayah dari atau bapaknya Yaitu Tuhan kita menyuruh anaknya untuk turun kembali ke dunia Menjemput umat-umatnya menjemput mempelainya Maka dia akan melaksanakannya tepat pada waktunya Sementara Esther menunggu mempersiapkan pernikahan Dia mengenakan kerudung setiap kali pergi keluar Sebagai tanda bahwa dia telah dipingit, diasingkan dan telah tunangan Bila mana waktu semakin mendekat Para pengiring pengantin menunggunya siang dan malam Mereka membawa ekstra minyak untuk lampu mereka Karena pengantin lelaki sering datang di malam, di malam hari Tidak ada yang tahu kapan Ben akan datang untuknya Lalu hal itu terjadi Ben dan rombongannya datang dengan sorak-sorai Dan suara nyaring dari terompet tanduk domba jantan Yang menandakan pernikahan sebagus mungkin akan dilakukan Ayah dan saudara Esther mengizinkan Esther diculik Dan dibawa ke kamar pengantin Dengan banyak perayaan dan kegembiraan sepanjang jalan Ben dan Esther pun memasuki ke kamar pengantin Di mana pernikahan itu terwujud Handai tolan dan keluarga merayakan di luar Terkadang ketika semua makan dan minum Telah disajikan Maka mereka kehabisan-kehabisan anggur Maria, ibu Yesus dan teman keluarga Ben Mungkin membantu menyiapkan makanan dan minuman Untuk membuat tamu nyaman Namun apa? Tidak ada anggur Jadi disini dimana pada saat Esther menunggu Mempersiapkan pernikahannya Dia mengenakan kerudung Dimana itu menandakan bahwa dia telah dipinang Atau dia telah bertunangan Jadi pada saatnya tiba Saatnya tiba Disini dikatakan Ben pengantin lelaki itu sering datang di malam hari Dan nyata memang Memang betul Dia datang Dan disitu mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya Pada saat mereka sudah masuk Pengantin ini sudah masuk Mereka tidak mengetahui lagi Keadaan apa yang terjadi di luar Apakah makanannya habis Apakah minumannya habis Dan ternyata Disitu anggurnya habis Dan disitu Ada Maria, ibu Yesus Ya dan juga teman keluarga Keluarga Ben Ya disitulah baru Yesus membuat mujizatnya yang Yang pertama Ya yang pertama Dan disitulah dimana Yesus memang Sangat ya meresmikan akan pernikahan itu Ya dia hadir disitu memang dia menyetujuinya Ya karena pernikahan yang suci ya Pernikahan itu suci dan benar Ya jadi jangan kita nodai pernikahan yang suci itu Ya dengan hal-hal yang buruk di dalam Di dalam kehidupan kita Dan juga disini Dikatakan Para Pengawal atau dayang-dayang itu Membawa ekstra minyak untuk lampu mereka Sehingga lampu mereka ini tetap Tetap menyala Ya pada malam hari Sehingga mereka tidak Tidak mendapatkan kegelapan itu Dan pesta pun dapat Dapat diadakan Ya jadi sama seperti Pada saat Yesus datang kedua kali Dia akan menjemput kita Ya kita dilambangkan dengan Penganti mempelai wanita Ya dan inilah saatnya untuk kita Berjaga-jaga dan Dan bersedia Ya saatnya untuk kita Melatih kehidupan kita Karena dikatakan Kita tidak pernah tahu Kapan waktunya Kapan waktunya Sama seperti Pernikahan orang Yahudi ya Mereka juga Tidak tahu Sedangkan Mempelai laki-laki juga Tidak tahu kapan tanggalnya Mempelai apalagi mempelai perempuan Ya tiba-tiba mereka datang Ya dan inilah persiapan kita Di bumi ini Kita harus terus bersiap Ya karena bila mana Tuhan datang untuk menjemput kita Ya kita akan melihat Ya kemuliaan Tuhan itu Ya dan disitu kita akan dikuatkan Bukan kita suruh gunung dan batu Untuk menimpa kita Karena kita tidak sanggup Ya untuk melihat kemuliaan itu Baiklah kita meminta Tuhan Hari demi hari Sehingga dapat menuntun kita Ya merubah setiap karakter-karakter kita Gantikanlah itu dengan karakter-karakter Yesus Karena itulah yang Tuhan inginkan Di dalam kehidupan kita Dan juga biarlah kita Mempunyai kerinduan Ya yaitu Komitmen hari demi hari Agar hidup menjadi seperti Menjadi seperti Yesus Karena itu akan menjadi motivasi kita Untuk menuntun kita ke jalan yang pada saat kedatangan Tuhan Karena bukan secara instan kita akan melihat pengantin itu Tetapi mulai sekarang kita mau dilatih Dengan perlahan-lahan kita dilatih Mengikis akan ke kehidupan kita yang lama Dan menggantikan dengan kehidupan-kehidupan yang baru Dan pada saat itu kemuliaan Tuhan akan menudungi kita Sebagaimana pengantin wanita ini Dia harus bertudung bila mana dia keluar Dan itu menandakan bahwa bila mana Kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang telah dipilih Maka kita akan dilindungi dengan Dengan berbagai Dengan malaikat-malaikat ya Dengan cara yang tidak kita pernah duga Tuhan akan menyediakan bagi kita Setiap perlindungan Yang dapat melindungi kita Sampai pada kesudahan Dan biarlah kita mengambil komitmen kita hari ini Mengatakan mempelai pria tersayang Saya tahu engkau sedang mempersiapkan kamar pengantinmu Saya merindukan engkau kembali Saya akan menunggu dengan lampu saya Yang dihiasi dan tetap menyala Biarlah kita mengambil komitmen kita hari ini Untuk terus berpegang pada firman Tuhan Terus mempersiapkan akan semua persiapan Dan juga biarlah pada saat mempelai laki-laki itu datang Kita dapat mendapatkan kedapatan setia Karena itulah yang Tuhan rindu kita lakukan Karena kalau kita tidak setia Kita tidak bisa layak masuk Mengikuti mempelai laki-laki Ke pesta pernikahan yang telah dia adakan Jadi siapkan hatimu Dan ambillah komitmen hari ini Untuk berjalan bersama dengan Bersama dengan Tuhan Dan kita akan berjumpa kembali Di kesempatan berikut Tuhan memberkati Tuhan memberkati